Pemisat Tim Karate Jawa Barat berhasil mempertahankan predikat juara umum setelah pada gelaran PON ke-20 2021 Papua kembali menjadi pengumpul medali terbanyak. Tim Karate Berguputra Jabar menjadi penentu keberhasilan menjadi juara umum dengan menyumbangkan emas keempat. Tim Karate Jawa Barat berhasil mengulangi keberhasilan di PON ke-19 2016 dengan kembali menjadi juara umum di PON ke-20 2021 Papua. Jabar tampil sebagai pengumpul medali terbanyak dengan mengkoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Sementara peringkat kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan raihan 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Sedangkan tempat ketiga ditempati oleh Sulawesi Selatan dengan raihan 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tim Karate Berguputra menjadi penentu keberhasilan Jabar kembali merebut predikat juara umum setelah berhasil menyumbangkan emas keempat bagi Jabar setelah menumbangkan tim DKI di final dengan skor 3-2. Sebelum digenapkan oleh Tim Karate Putra, raihan medali Jabar dan DKI Jakarta sama-sama 3 medali emas. Tiga emas Jabar sebelumnya diraih dari nomor kata putra yang disumbangkan oleh Ivan Tahir. Kemudian dari Sandi Firman Syah yang turun di kelas kumite over 84 kg putra, serta dari Sharon Verlina Ririhena yang turun di kelas under 50 kg putri. Sekretaris Umum Forky Jabar Adrian Teja Kusuma mengatakan perjuangan meraih predikat juara umum cukup berat, pasalnya kekuatan seluruh provinsi kini kian merata. Oleh karena itu, dirinya sangat bersyukur atas hasil tersebut, pencapaian yang diraih atas usaha dan kerja keras selama dua tahun terakhir. Pada pelaksanaan PON ke-19 2016 Jawa Barat, Tim Karate Jabar berhasil menjadi juara umum dengan raihan 5 medali emas, tiga perak dan dua perunggu. Irfan Haryadi, Bandung TV